Hai teman-teman ini adalah bahan bonsai pacar laut dan ini biasanya tumbuh di daerah pesisir tempatnya daerah yang banyak memiliki air tawar di pinggiran pantai dan di Labuan Bajo sendiri banyak sekali kami temukan bahan bonsai seperti ini jadi ini penampakan daunnya untuk perawatan pacar laut sendiri tidak terlalu sulit yang penting media tanamnya bagus dan dia agak mirip seperti bahan bonsai loa karena dia membutuhkan cukup banyak air dalam proses perawatannya kalau kita lupa untuk menyiram bahan bonsai ini dua atau tiga hari daun-daunnya ini akan layu sama sama seperti bahan bonsai loa tapi kalau kita siram lagi langsung segar-segar lagi tapi eh diharapkan untuk ke tetap menyiram bahan bonsai pacar laut ini satu kali dalam tiga hari atau lebih bagus lagi disiram setiap hari sementara tekstur batangnya seperti ini teman-teman kulitnya agak mengelupas kalau yang sudah tua sebenarnya ini ini dulu sudah jadi tapi karena tidak terlalu subur jadi saya saya pangkas lagi di semua cabang-cabangnya dan sekarang sudah tunggu yang baru seperti ini teman-teman ini adalah bentuk akarnya jadi ini salah satu bahan bonsai yang tumbuh liar dan sangat mudah didapatkan terutama bagi penggemar bonsai di pinggir pantai karena biasanya dia tumbuh di darab sisir dan kalau berbunga ini teman-teman bunganya berwarna putih terima kasih terima kasih terima kasih